Salam sehat Bapak dan Ibu sekalian, jumpa kembali di channel Irama Widia Semoga konten-konten yang kami sajikan di masa pandemi ini dapat membantu Bapak dan Ibu untuk mengajarkan kembali kepada siswa atau anaknya Dan apabila masih ada soal yang belum dapat diselesaikan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini supaya kami dapat membantu untuk membahasnya Dan juga supaya kami tetap eksis membuat konten-konten berikutnya Jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video berikutnya Dan juga jangan lupa untuk share video ini ya Bapak dan Ibu Kita masuk operasi hitung campuran pada bilangan pecahan, desimal, dan persen Temukan hasilnya dalam bentuk bilangan desimal dari operasi hitung campuran berikut Jadi Bapak, Ibu, anakku, jangan lantas langsung ini semuanya dijadikan desimal ya Paling mudah mengoperasikannya dalam bentuk adalah bentuk bilangan pecahan Setelah pecahan, dia larikan ke bilangan desimal ya Langkah pertama ini tinggal tulis 9 sepertiga Ini jadikan pecahan semu Minas 2 kali 3, 6 Ditambah 2, 8 Dibagi 3 Dibagi Ini dinamakan dengan bilangan desimal vulgar Berarti angka yang tertera 6, 1, 6-nya adalah Satu angka doang yang berulang Berarti 6 per 9 Ingat-ingat ya waktu di kelas 4 dan 5-nya ya Yaitu bilangan desimal vulgar Dikali Yang ini adalah 1, 3 per 4 Karena 0,75 ini 3 per 4 Oke Tulis 9 sepertiga Dikurang 8 per 3 Berkali berapa Oh, kali berapa ini supaya jadi 1 Jadi kali jelas Kali berapa supaya jadi 1 9 per 6 Jadi jelas kita gini Jadi tidak perlu ada kata-kata dibalik Kali berapa supaya jadi 1 Yaitu 9 per 6 Dijadikan pecahan semu Dikali lagi Jadi dia kebersamaan ada 4 berarti 7 per 4 1 kali 4 tambah 3 Ingat ini didahulukan Ya Berarti terjadinya adalah Menggunakan konsep FPB FPB terserah kamu 3 9 FPB-nya 3 Masing-masing dibagi 3 1 3 3 Saya ancak-ancak ya otaknya ya 3 6 FPB-nya 3 1 dibagi 3 Ini dibagi 3-nya 2 Jangan ini 8 Ini dikalikan 2 sama 2 8 8 8 8 FPB-nya 8 Berarti 1 1 Hasilnya berarti adalah 9 1 per 3 3 Dikurang 1 1 kali 1 1 kali 77 Ini 1 Berarti 7 Berarti yang bulatnya 9 kurang 7 Ditambah 1 per 3 Ini bulatnya 2 ya Ini plus 1 per 3 Nah 1 per 3 Ini sudah pernah Tapi saya ulang ya Bagi begini tuh 1 3 Karena mau jadikan Disimal 0 0 1 Tambah 0 Jadi prosesnya jelas ya Jangan langsung Bapak-Ibu tulis 0 Koma gitu Anak diri gak jelas 1 Ini adalah 0 kali 3 Karena berdekati 1 0 Kurangin 1 Muncul 10 Koma Berarti disini 10 bagi 3 Adalah 9 Disini 3 Ya Nah Asih boleh 3 kali 3 9 Boleh kurangin Nah ini berulang tuh Berarti 3 Berarti disini adalah 0,3333 Hasilnya 2,333 Hasilnya adalah 2,3 Ini pecahan Berulangnya Alias Desimal Desimalnya adalah Fulgar Bisa Bapak-Ibu Jadi jangan terperangkap Begitu desimal Semua jadikan desimal Akan terjadi kesulitan Dalam mengoperasikan Hitungnya Ya Yang paling mudah adalah Operasi Hitung Campuran pada Pecahannya Itu penekanannya Sampai pada Puncaknya Ini adalah Soal Yirama Yang panas Banget ya Berapa Hasil Pernyataan Matematika Nah Pernyataan Matematika Inilah Pernyataan Matematika Nah Berikut ini Tuliskan Hasilnya Dalam Bentuk Persen Nah Persen Dia minta Kalau Persen Lebih mudah Ke arah Desimal Atau Pecahan Ya Ada kata-kata Di sini Ini Persen Saya tulis Persen Ditambah 2 per 3 Kata dari Ini Kali 0,5 Nah Ini Bahasanya Yang dioperasikan Pertama kali Ini dulu Ini Dijadikan Bentuknya Bentuk apa Terserah Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Menginginkan Ini langsung Boleh Karena Istimewa Ya Berarti Pengamatan Disitulah Berarti Yang disini Adalah 59 2 Per 3 Persen Ditambah 0,5 Kali 2 Adalah 1 Per 3 Kita tulis Sepertiga Ini Berapa Persen Sepertiga Dikali 100 Persen Hasilnya Adalah Bagi 33 Sepertiga Persen Kenapa Sibut Ini Karena Disini Pendampingnya Adalah Persen Pecahan Berarti Disini Sama Dengan 5 9 2 Per 3 Persen Ditambah 33 Sepertiga Persen Bulat Dengan Bulat Pecahan Dengan Pecahan Terjadinya Adalah 59 Ditambah 33 Ditambah Kurangkan Lagi 2 Per 3 Ditambah Sepertiga Ini Bentuknya Adalah Persen Nah Ini Kenapa Topiknya Operasi Campuran Ini juga Harus Campuran Berarti Disini Adalah 8 9 2 Ini 1 Ditambah 1 Persen Hasilnya Adalah 93 Persen Jadi Si anak Didik Diarahkan Mana yang Duluan Tindakan Pembelajarnya Mana yang Membuat Si anak Didik Itu Nyaman Bapak Ibu Dengan Soal Yang Lodge Modge Hot Maupun Model Yang Panas Banget Oke Bagaimana Bagaimana Bapak dan Ibu Pembahasan Soalnya Mudah kan Untuk Diajarkan Kembali Sekarang Bapak dan Ibu Pasti Lebih Yakinkan Untuk Mengajarkannya Dan juga Supaya Bapak dan Ibu Selalu Yakin Untuk Mengajarkan Materi-materi Lainnya Jangan Sampai Ketinggalan Nonton Video Berikutnya Maka Dari Itu Jangan Sampai Lupa Untuk Subscribe Like Comment Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Supaya Bapak dan Ibu Tidak Ketinggalan Konten-konten Berikutnya Dan Juga Bagi Bapak dan Ibu Yang Ingin Mengikuti Pelatihan Silahkan Hubungi Narah Hubung Kami Di bawah Ini Nantikan Kami Di Video Selanjutnya Salam Sehat Sisi Taca Selanjutnya